ini aku mau masak alur deh teman-teman, tadi udah bikin video untuk bumbunya ternyata gak kesimpen jadi bahan-banyaknya simple, teman-teman aku buat makan sendiri hari ini mau masak ini teman-teman, abducium, satu biji, terus itu tahu pau, enam buah ini, kacang panjang terus ini bumbunya udah aku haluskan tadi, terdiri dari bawang merah tiga putir, bawang putih tiga putir kunyit, satu kuas kecil gitu, lengkuas juga sedikit, kemiri tiga putir terus ketumbar bubuk tadi aku pakai setengah sendotnya sama aku, kasih itu daun jeruk teman-teman terus habis itu aku haluskan, nah jadi cuman itu sih bumbunya, karena aku tadi males untuk mengulep jadi aku pakai mini chopper ini, belinya cuman pengurahan punya, cuman kalau lagi males salah mulut itu enak banget itu, dipakai-nya, ini kita potong sampai semuanya selesai dulu teman-teman untuk memotong apusian, sesuai dengan selera juga sih, aku langsung potong aja sampai selesai semuanya, cuman satu biji nah kita tanaskan minyak di atas wajah dulu, pastikan kapinya nyala teman-teman ya, takutnya ntar lupa nah ini terus habis itu bumbunya tadi, kita masukkan kumbunya nanti akan aku tulis cuman kubunya, teman-teman, siapa tau teman-teman mau ini masak, malur ini kita tulis kubunya bernyakannya sattai pala sama, baru kemudian nanti akan muncul oleh sattama lagi yang enak, aku tunggu di atas wajah dulu ya selamat menikmati 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 ini maksudnya, sekarang ini kan tipis nanti tipis banget ini pertama kali aku masra jadi nanti kita review bareng bareng gimana rasanya enak enggak gitu kalau enak, kalian tahu kita diulangin belum pernah aku masak ikan laut dibungu kayak tetap begini biasanya si ayam memang pencim sapi nah ini ya bumbunya udah boleh pekat temen-temen jadi kalau udah pekat ini kita biarkan sampai biar bener kayak panggang kerepuan juga nanti setiap abu ada mana sama tadi gorengnya itu kulit ikannya keluar minyak jadi minyaknya itu kita gak ada nambah lagi nanti bumbu-bumbunya bener-bener lengket di penumpaan baginya wah bayangin temen-temen ini kalau makan sama nasi ya ya banduk nanti-nanti pasti nambah dan nambah nanti-nanti karena apa? sih gorengnya gak makan terjadi sekecil buat kita yang tidak terasa nah ini udah nanti-nanti kita makan nah ini tuh atasnya aku ngasih kaburin daun-daun pasti enak kita dibalik lagi selalu lagi terus biarkan kolamnya lebih menyatu dengan bumbu-bumbunya ini tuh kita masakan aslinya kemudian kita akan ya tuh ya ya gantik kan gantik banget temen-temen ayo siapa yang belum makan apa enggak lihat ini nanti masak ikan bumbu kecap biasanya pakai untuk saya masak ayam makanan kecap ya gitu kan tapi hari ini coba untuk memasak ikan nah ini penampakan ya temen-temen bener bumbunya tuh gak gosong tapi karena tadi pakai kecap manis sama apa tadi namanya tuh sauri jadi warnanya hitam kental gitu mantap nah temen-temen ini udah mateng temen-temen lihat tuh penampakannya wah nikmat banget pasti enak habis ini kita mau makan terus itu lodenya tadi tuh wah hmm menu makan siang yang sangat istimewa untuk hari ini temen-temen padahal lagi bersedih ya tapi udahlah berlalu semoga untuk esok harinya jojana lebih hati-hati dan nggak sampai terjadi kecelakaan kayak seperti kemarin ya nah temen-temen ini makan siang kita mari makan ini aku mau nyoba lodenya dulu untuk jojana nya tadi udah makan ya nak ya iya iya kita coba dulu temen-temen mari makan hmm jadanya rasanya pas banget cukup bener-bener 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 selera pak hendutnya dimana ya kemarin belum makan ini jadi orang laparan hendut dimana bu hendut di sini nggak kasih lihat temen-temen nah nih mbak hendut di sini temen-temen tuh mbak hendutnya masih tetap hendut kok lah nah kita lanjut makan temen-temen terus aku mau nyobain tadi yang ikannya itu ikannya tadi aku mau nyobain yang bagian perut karena kalau bagian perut tuh kayaknya lebih enak ya mbak hendut ya iya ini aku mau ambil yang bagian perut potongannya yang agak kecil-kecil tadi gak tau apa bonusnya apa gimana nih mbak tapi tadi beli ke pakar bonus ya bonusnya ini katanya wah bonusnya bagian perut berarti ngerti kalau Novi cukup makan kita coba soapan pertama untuk temen-temen semuanya mari makan nah terus Novi ya Novi bantuin ngerasain gimana hmm ternyata dimasak begini luar biasa gak harus ayam atau daging dimasak ikan enak ya ternyata untuk ikan kembung dimasak begini pun pas temen-temen boleh ngobain kalau gak percaya simpel banget sebenarnya bumbunya tadi kalau misalnya gak mau blender bisa dipotong atau dicincang terus untuk misalnya ya cuman diiris aja hmm mari makan temen-temen bener-bener enak banget nikmat terimakasih untuk temen-temen yang udah setia nonton channelnya Novi Johana Cilok jangan lupa ya subscribe, kasih, like, komen, dan subscribe channelnya Novi Johana Cilok komen oh iya tamu sini dong ayo temen-temen yang belum makan ayo cepet juruan merapat kesini kata Johana dia ngomongnya jauh-jauh bisik-bisik temen-temen mm enke' jauh-jauh bisik-bisik temen em Treat dia ngomong em enke' jauh siapa pinkei jauh cimun enke' jauh enge' 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 Nah teman-teman Sekarang tinggal tirinya Tapi untuk lautnya sih gak habis Karena itu ya pedes Jadi lautnya gak sampai dihabisin Tapi karena ikannya tadi enak tuh Kita mambat gitu habis Satu yang besar sama yang perutnya kecil-kecil dua tadi Tuh mbak dirinya juga udah gak bisa bangun Untuk kekenyalan tuh Udah videonya sampai disini dulu teman-teman Karena juananya istirahat di kamar Jadi novi penutupan Terima kasih udah Apa menonton videonya novi Untuk teman-teman semuanya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa Dadah